Untuk menunjang sarana pariwisata di kawasan Dono Toba, Kementerian PUPR menyalurkan bantuan berupa sarana hunian pariwisata. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balide, Kabupaten Toba. Total terdapat 47 kepala keluarga yang menerima bantuan di Desa Lumban Bulbul. Bantuan ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan melalui Kementerian PUPR. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Lumban Bulbul, Melvin Pancaitan pada selasa siang, jumlah bantuan yang diterima oleh warganya mencapai hingga Rp115 juta untuk satu kepala keluarga, dengan pembagian Rp108 juta untuk bangunan dan Rp7 juta untuk melengkapi fasilitas homestay berupa kasur, kursi, meja, dan lain-lain. Namun bantuan ini diserahkan dalam bentuk material, bukan uang tunai. Masyarakat yang mendapat bantuan harus memenuhi syarat seperti surat hak milik, surat keterangan Kepala Desa, rumah tidak dalam sengketa, serta jumlah penghuni di dalam rumah tidak lebih dari dua kepala keluarga. Program ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Total yang penerima bantuan itu ada 47 kakak. Syarat-syaratnya itu pertama surat hak milik tanah sendiri, yang kedua surat dari Kepala Desa, yang ketiga rumah tidak bermasalah, yang keempat bagaimana pendapatan masyarakat yang sudah didata, apakah sudah memadai atau belum. Kalau dia sudah memadai berarti tidak dapat. Tapi kalau masih kurang atau belum berkecukupan, itulah yang dibangun oleh pemerintah. Itu penghuni keluarga itu tidak boleh dua kakak, harus satu kakak. Karena kalau dia ada lebih dari satu kakak, nanti takutnya ada yang mau menginap di homestay tersebut, nanti jadi mengganggu, Pak. Jadi tidak bisa nanti kamar yang mau dibuat jadi homestay, jadi terpakai. Itu syaratnya, Pak. Dalam kesempatan itu, Melvin juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diterima oleh warga di desanya. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.